Eh, jadi anak presiden itu enak ya sih? Besok kita harus ngalahin partai ini. Oh, mau tiga periode mendingan iya atau nggak? Saya jenggalnya di situ. Bapak suka ngeluh nggak? Eh, jadi anak presiden itu enak ya sih? Apa? Enak nggak? Banyak nggak enaknya sih. Karena? Nggak enaknya? Iya, ribet aja. Enakan dari bapak orang biasa ya. Dulu kan wali kota, pas bapak jadi wali kota aku pernah ke Solo wancara juga. Keliling pakai kereta. Cata darah itu. Betul. Dari wali kota ke gubernur ke presiden paling nggak enak pas jadi apa? Semuanya sih. Sama aja. Sama nggak enaknya semua kok. Mendingan biasa aja? Mending biasa, mending biasa. Nggak ada waktu buat keluarga kan? Tapi nggak salah. Aku yang lebih sibuk. Lebih sibuk dari presiden. Kok dicarin di mana? Lagi sibuk kerja. Emang sesibuk apa sih bapak tuh? Iya. Nggak ada di rumah kan pasti? Dalam 24 jam? Tidur nggak tau lah tidur. Kan nggak pernah ngecekin bapak udah tidur. Iya tapi maksudnya tidurnya pasti lebih ini banget ya. Kan makin kurus itu bapak tuh ya. Cuma kayak kurangan gizi. Nggak dari dulu kurus. Dari dulu kurus kan tuh kayaknya makin kurus gitu. Emang kurus kok emang bawaannya. Bawaan lahir itu. Misalnya kok digedein badannya malah aneh nanti. Kok lu bisa gede? Kok lu bisa gede? Kan makan. Bapak lu nggak makan? Nggak makan. Kita nggak kasih makan soalnya. Jadi kalau bapak mau makan kita ambil. Eh tapi bapak tuh makannya sederhana banget ya? Apa? Bapak hobinya makannya tuh yang simple-simple gitu ya? Iya soalnya nggak doyan kan kalau dikasihnya nggak simple-simple. Bukan karena ini, karena emang nggak doyan. Lidahnya di lidah desa soalnya. Paling suka apa? Bapak? Bapak tuh dikasih tempe goreng udah seneng banget kok. Nah kamu? Eh? Oh nggak? Beda lah. Sorry ya. Tidak kerundangnya merundah kotak. Sorry ya. Tahu lah. Nggak macam. Eh bapak katanya mau tiga periode mendingan iya atau nggak? Apa? Nggak usah lah. Nggak usah ya? Nggak, nggak. Ini capek aku soalnya. Ini capek aku. Jadi bentar lagi kamu udah nggak jadi anak presiden kok? Ya kok bagus lah. Seneng? Seneng. Ya udah jadi orang biasa. Lebih enak. Walaupun sebenarnya juga hitungannya orang biasa. Kan yang pejabat kan cuma bapak. Kan kayak satu keluarga pejabat semua. Iya pak. Bapak. Mas Ibran. Mas Ibran. Mas Ibran. Mas Ibran. Ya kan otomatis kan ibu juga. Kakak Ibran juga. Terus kakak sayang nomor dua juga. Udah kayak pejabat semua kan. Jadi kok kumpul keluarga tuh kayak. Kumpul apa? Kapan taripurna. Iya pejabat semua. Kayak orang sipil dateng. Wisi pak. Yang sipil lu doang. Wisi pak. Wisi pak. Wisi pak. Wisi pak. Apa? Wisi pak. Lu kok nggak mau jadi pejabat? Nggak mau ke pemerintahan? Gajinya dikit. Gajinya dikit. Gajinya dikit. Gajinya dikit. Gajinya dikit. Jadi mendingan jadi pengusaha? Iya. Beneran gajinya kecil. Beneran. Sumpah. Tapi kenapa papa udah mau? Eh? Itu nggak tau lah. Mungkin passion. Mungkin passion. Baik lagi ke passion. Mungkin passion kan. Lu passionnya cari uang. Kapitalis soalnya. Jadi mendingan jadi pengusaha aja. Iya mendingan jadi pengusaha. Pernah ada yang nawarin tapi. Apaan? Pernah nawarin jadi wali kota. Dari 2019 ada. Ada. Dari DPR semua ada. Ada semua. Ditorak? Hah? Iya nggak serang. Aku pernah ada yang nawarin sampai mau dibayar berapa miliar gitu. Iya tau emang. Mesti kayak gitu. Aku nggak mau. Bener kan? Nggak usahlah. Dah bener di sini lah. Udah ya. Bebas enak. Oh bebas. Mau ngapain aja bebas. Ya bukan berarti mau ngapain bebas semuanya. Iya iya. Maksudnya waktu taro itu kita bisa ngatur sendiri. Iya. Nah takutnya kalau diplesetin orang-orang. Woy. Ya bebas enak yang penting tanggung jawab. Iya 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 iya. Itu tetep dipotong bisa kok tadi. Oh ya di tolnya di tol gue kok. Hehehe. 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 Jadi di antara satu keluarga yang bukan cuma lu doang. Iya. Emang bener. Emang bukan sendiri. Iya iya bener. Iya bener iya bener. Iya bener kan makanya kalau ngumpul keluarga ini nanti lebaran nih. Oh. Isinya ada wali kota medan. Hehehe. Presiden. Wali kota Solo. Presiden. Ada warga biasa masuk. Isi pak. Hehehe. Agak seru. Setahun sekali doang ngumpul. Hehehe. Gumpul secara ngumpul penuh. Terakhir kali ngumpul mungkin kemarin dua minggu tiga minggu yang lalu. Hmm. Dalam rangka. Setelah. Mau puasa. Enggak sih emang pas bapak kebetulan ada di Jogja. Terus juga eh kakak Ipar juga pas ada acara di Bali kalau nggak salah kan deket. Terus kan Mas Iban deket di Solo. Iya tinggal deket iya iya iya. Terus ngumpul semua di Jogja gitu waktu weekend. Kalau lagi ngumpul tuh ngobrolnya apa? Hmm? Politik. Yeso. So, Iife. Waduh you ad one shot on stage but you got to play python j*****. Bikertul. Eh kalau kau ngomong contagemu itu tahu kasar ya? Iya. Kasar ya maaf. Eh nggak beneran eh. Jangan ngomonginnya apa. Enggak sih. icles benar-benar omonginnya itu random banget. Ser random itu? Iya benar-benar. Render, tapi bukan eka pernah masalah politik gitu. itu nggak pernah, kerjaan juga jarang, karena kita juga kerjaannya sendiri-sendiri, udah sendiri-sendiri semua kan, ngapain, kita udah punya tanggung jawab masing-masing, Mas Gibran ya sana, Mas Bumi sana, Pak Bumi sana, ngapain cuma sambil ngelati cucu atau apa, udah, nggak ada yang penting kok kita obrolannya, Receh semua, yang suka ngelucu siapa? Bapak juga kan, receh juga kan? Enggak lah, kok lagi di, ini serius, kok di keluar kan? Iya serius, kok itu? Bapak tuh orangnya serius banget, kan kok lagi ketemu wartawan, bercanda gitu, Besok kan, besok kan hari libur ya, kita sepakat besok tetap puasa, Sebenernya, itu anunya, Tapi justru di keluarga, sama anak-anaknya, waw, nggak sih, Bapak Jokowi masuk kamar mandi, Emang ada, itu emang ada MC-nya gitu, Emang ada? Dari pas pampres kebetulan Masa gua bukan anak-anak, ada MC kalah sih? Masa sih ya? Kan harus diatur Misalnya mau keblat pipis, pak, maaf pak, bangunin lagi Sesuai acara semuanya, nggak boleh, takutnya kan ini, rundownnya jadi rusak kan, jadi harus gitu Eh tapi bener, kalau di keluarga, justru Bapak lebih... Bapak tuh serius, Bapak tuh serius Serius? Iya, Mas Gibran yang receh itu Gak percaya kan? Itu hanya tampilan di depan Mas Gibran tuh receh Lu aja receh, Gibran lebih receh lagi Oh, lebih receh lagi Beneran sumpah Bayangin kemah Lebih receh dari lu Bayangin nih, bayangin Ini kan, mau gimana pun kan dia wali kota Solo Wali kota Solo lagi di Jogja Habis itu ada ngeliat sepedanya anaknya, dia pake celana pendek muter-muter Ada kok videonya di Youtube Dia naik sepeda, sepeda anaknya Udah jadi wali kota? Iya, nggak bener itu Ada aja yang milih dia Hampir 90% lagi Ya karena udah percaya, bagus Nah, gue pernah whatsapp sama Gibran ya Terus udah gitu kan gue Karena dia pelihara kura-kura juga Gue mau liat koleksinya dong gitu Terus ada jawabannya tuh aneh banget Apa? Ini kan gini ya Assalamualaikum salam Tapi saya banyak haters Yuk kapan kita kolet Jawabannya gitu Tapi saya banyak haters Ini sumpah dia nulis gitu Terus baca sendiri kayak Ini yang lebih aneh ini kenapa sih? Ini gue itu gue Kirain dia kaget Kalau dia ini kan Makanya ini normal lah Ini normal Nah gue ya Nggak sama-sama merah Iya bener-bener Gitu Terus dia ngomong gitu Tapi itu kata banyak hatersnya Disuruh aja kesinilah Udah pernah kesini? Belum Makanya Suruh kesinilah Makanya aku bilang gini Eh Kak Isang aja kesini ngapain dia? Suruh kesini Pasti seneng dia Dia seneng kayak gini Kemarin dia konsultasi Aku coba dia konsultasi Telur Dikasih dibiayain aja itu Bayi Eh apa Itunya bertelur katanya Ini bertelur Kura-kura dia Oke Terus ya aku mau kirim Inkubatornya mau nggak Takut mendain telurnya gitu Takut dosa Ini apa? Random juga dia Takut dosa Udah gitu krik-krik gue Gue bales lagi Emang nggak usah dibales Ya tapi lumayan lembales itu Kalau aku WA nggak pernah dibales Oh iya Sumpah Kayaknya dia suka sama aku deh Mas Sumpah nggak pernah dibales Sumpah nggak pernah dibales Kecuali ya Mas dividen perusahaan nih Oke Oh nggak nggak akan dibales mas Iya Gelaran Kan apalagi orangnya udah nggak aktif Di perusahaan juga kan Iya 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 Tapi pasti kan masih tetap ada Terima dividen juga Iya 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 Jadi Bapak itu emang dari dulu juga pengusaha ya Iya 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 Ini harus-harus kita bahas lagi Bapak itu dulu usaha kayu ya Iya usaha kayu Usaha kayu itu suruh Dilanjutin sekarang siapa? Aku Mas Kaisal Jadi yang lanjutin usaha kayunya tersebut Iya Cuma jelek aja Jangan gitu Sumpah Iya makanya kita harus rubah semua Udah keuangannya ya begitu Tapi ya nggak apa-apa Bapak seneng kan Kita perbaiki lah Eh Bapak ntar kalau misal udah nggak jadi presiden mau jadi apa? Ngobrol-ngobrol nggak? Mau jadi apa? Nanti aja lah nanti tapi udah ngomong udah mau jadi apa yang jelas akan lebih banyak sama keluarga masih pemerintahan enggak enggak udah cukup udah cukup udah cukup udah cukup udah cukup mau jadi ketum lagi juga nggak punya partai juga kan mau partainya siapa nggak bikin partai baru gitu apa Gibran Kaisang Sentosa misal gitu eh tapi ngomong Gibran emang banyaknya harusnya kita satu lu santai udah nikmatin aja sempet stres sempet stres itu tahun inget nggak tahun 2020 ya sih 2019-2021 ada aja terus akhirnya udah biasa aja apa yang membuat lu biasa dan santai yang membuat santai apa pastikan secara manusia sempet stres tapi yang bikin ya kenapa yang mereka omongin nggak 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 bener udah gitu aja sampai ngapain harus direpotin mereka nggak ngasih makan kita juga nggak ngasih duit iya kan kapitalis garis keras apapun harus berduit ambil yang baiknya guys ya itu bercanda ya barusan serius ya serius serius kapitalis jadi kalau yang ngomongin apa-apa terserah seharapmu yang tahu kita ya kita sendiri kan kita kayak kan kita nggak pernah ngerugiin ya 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 kalau yang diserang lagi Bapak kamu ikut sakit hati nggak kalau ke kamu kan udah terserah ke Gibran ya udah masing-masing kau ke Bapak kan kadang-kadang anak ikut enggak 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 kalau ibu ya marah kalau Bapak bodoh amat ya Bapak namunya kamu juga Bapak bodoh amat aja udah ada yang di edit-edit tuh Bapak itu kadang-kadang tak kirim ke ajudannya Bapak ini lucu nih yang kirim sama aku kadang-kadang di Twitter banyak tuh ini lucu nih beneran mas tolong aku lucu ini mas tolong tunjukin Bapak terus ya udah bukannya tutup-tutupin enggak lah Ben kan biar Bapak tahu mungkin Bapak ketawa juga kan hehehe buat hiburan kan banyak tuh Bapak dibikin gitu serem banget ya buat yang Bapak kan banyak kan dibikin mimim ya 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 biasa ya ampun kayak gitu ngapain di kayak ngapain di stressin ya dibikin dibikin ya 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 itu salah satu yang lu nggak mau jadi penjabat nggak mau jadi Bapak jangan jadi presiden lagi itu ya nggak juga sih karena lebih lebih suka duit aja ya udah ya enakan bisnis kok enakan bisnis bisnis aja kemarin masih di recokin juga ya di lapor laporin ke KPK obok-obok aja dicari-cari ya 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 udah lah sebenarnya kita udah siap ayo mau bukti-buktiin ya Ayo itu tapi inilah biarin berjalan dulu kita nama santai Bapak suka ngeluh nggak nggak capek nih aduh ini orang-orang gitu-gitu Bapak tuh eh mungkin dua minggu yang lalu ngeluh itu kan waktu kita di Jogja bareng-bareng satu keluarga enggak pernah nggak pernah keluar lu ini nggak pernah kita-kita doang tapi ada kamera jadi tuh Bapak tuh ngeluh capek gitu nggak kan habis gendong cucunya nggak cucunya yang nomor 4 gendut banget soalnya itu mah bukan rahasia besar berat banget sampai Bapak nggak kuat lagi aku lu cuma itu doang? iya mampu nggak kuat lagi aku? apalagi ini kan namanya orang tua kan? cucunya udah gede banget gendong udah 17kg ya baru umper 2 tahun setengah kayaknya sekaliannya ngeluh gendong cucu berat terus etes sama yang anaknya mbak yang satunya lagi ngelihat pengen digendong juga terus anaknya mas Gibran yang paling kecil juga lihat udah Bapak tuh udah jadi bulan-bulanan cucu udah capek itu pasti itu pasti capek kayak kalinya ngeluhnya itu? iya ngeluh gitu terus duduk gitu capek kalo di edit kamu ngambil capek aku jadi itu tuh berita apa-apa beritain aja beritain aja padahal capeknya gara-gara gendong cucu buduh amat mau jadi berita jadi Bapak tuh takluk sama cucu? iya pasti capek, pasti capek kadang-kadang tuh sengaja kan kadang-kadang cucu kan dateng ke Bogor nih pagi-pagi tuh pasti udah dicariin Bapak tuh kadang-kadang ngasih kabur duluan dari Banda iya capek pasti agenda ntar rusak juga udah rusak abis itu nanti malem pasti cari lagi kan ini mana wah itu tapi hebat loh maksudnya sesibuk itu masih deket sama cucu cucu masih deket sama kakeknya gitu iya hebat ya? hebat ya? kayak yang anak terakhir udah dilusuhkan sih gansian banget dulu anak terakhir kan anak 구�ung juga edaki anak nomor tiga kan dookan tav adip sekolah Singapura pasti tanyain iya 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 hal fasilitas banyak gini nggak dimanjain? Bapak itu ya, Bapak itu orang yang nggak pernah ngasih oleh-oleh seumur hidup. Bapak kan dulu kan namanya eksportir kan pasti keluar negeri nih. Iya, iya. Dulu, dulu. Sebelumnya di wali kontak. Apa namanya nih ya, namanya kita seorang anak, wah ini pulang dari mana? Pulang dari, kan kadang-kadang pulang dari Jerman. Wah adiahnya bagus nih, boro-boro. Hadiahnya apa? Selamat. Iya sih, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah selamat sih. Iya, iya. Ya tapi kan kita berharap ada sesuatu lagi kan? Tapi nggak. Oh nggak kayak suka bawa oleh-oleh? Nggak. Kemana pun? Sampai sekarang nggak pernah. Mentok-mentok itu juga kemarin ya, misalnya pas ke mana, ke Brebes gitu. Eh kemarin kan ke Brebes sama kemarin satu lagi lupa apa kemana. Itu diapain? Mbak telur asin nih, telur asin. Itu mah di wartek depan. Ya itu makanya. Ini mah ulis sendiri juga. Bedanya dari Brebes langsung. Iya, cuma bedanya dari Brebes sama apa yang beli sirsaka itu nggak tahu. Terus dijuisin. Itu kenangan terindah ya? Ya udahlah bapaknya kayak gitu. Ya udah, diterima aja tuh. Eh bapak itu takut istri nggak sih? Apa? Takut istri nggak? Definisi takut istri itu gimana? Ya maksudnya, menungut gitu. Eh mungkin bukan takut, tapi menghormati. Sebenarnya nggak tahu juga sih. Kan nggak pernah ikut campur. Kan udah 10 tahun nggak di rumah juga kan? Kan udah ada idulah pasti di luar terus. Iya, di luar terus. Jadi ya, bapak sama ibu udah berduaan terus. Kita anak-anak sudah melalang buahnya. Nggak pengen punya adik. Gimana buatnya? Ya kan berduaan terus kali aja. Nanti-nanti abis kalau udah 2024, selesai. Udah pelantikan presiden baru, udah sana. Nanti-nanti, Kak Esang punya adik baru. Aduh! Tambah lawan cucu aja udah, tambah lagi nanti. Lu kesaing banget sama cucunya? Iya. Ya ampun. Udah, pokoknya dinikmati aja deh. Banyak orang pengen jadi lu. Jangan. Iya kan orang ngeliat ini, tapi nggak ngeliat repotnya, nggak ngeliat... Kebanyakan dilaporin. Iya, kebanyakan. Ngomong deso dilaporin. Iya, bener. Iya, bener. Udah lah. Ya, udahlah ya. Yaudah, bebas juga berkomentar. Tapi jangan sampai karena kebebasan komentar, lu nggak punya etika. Ingat ya, lu nulis-nulis berasa nggak ketemu orangnya. Kita tuh orang timur, orang Indonesia. Kalau ketemu langsung, lu haters siapapun ketemu orangnya, juga lu minta foto. Lu nggak ngeliat mesem-mesem, ya. Udah, sekarang semuanya baik-baik aja. Anggap orang yang kita omongin itu ada depan mata. Kalau udah nggak ada rasa sungka dan lain-lain, berarti lu udah nggak ada hati nurani. Gitu aja. Bukan hanya orang Indonesia, dimanapun juga harus ada tata krama. Gitu, yuk? Iya, iya, iya. Kalau bila itu Fikwalidah ya. Jangan maaf. Jangan maaf. Ini nggak ngeliat ngobrol. Sama demam ngobrol, ngalir aja. Thank you guys, ya. Bye-bye. Assalamu'alaikum. Ini panjang banget. Ini dari nanti. Dari band. Gantikan. Eh, tapi ini bagus loh.